Halo, jumpa lagi di channel saham online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pola candlestick yang bernama Tweezer Bottoms. Apa itu Tweezer Bottoms? Nah, perhatikan gambar di layar ini. Tweezer Bottoms adalah pola pembalikan arah dari downtrend ke uptrend atau dari bearish ke bullish. Perhatikan yang di lingkari merah ini. Yang di lingkari merah ini adalah salah satu bentuk Tweezer Bottoms. Jadi yang menjadi ciri khas dari Tweezer Bottoms ini adalah Yang pertama, dia harus terdiri dari dua candle. Terdiri dari dua candle. Nah, dua candle ini berada di, terjadi setelah downtrend atau bearish. Seperti ini. Jadi sebelumnya itu harus ada penurunan-penurunan seperti ini. Lalu kemudian terjadilah dua candle. Terjadi dua candle. Yang satu candle-nya itu bearish. Yang satu candle-nya bullish. Seperti itu. Nah, yang menarik adalah Tweezer Bottom ini mempunyai harga low yang sama. Perhatikan. Dia, yang candle yang pertama itu, dia turun terus naik gitu ya. Low-nya di sini. Lalu dia dari sini, dia turun terus naik ke atas. Akhirnya bullish. Tapi low-nya ini sama. Jadi membentuk dua harga low yang sama. Nah, ini adalah yang kita sebut dengan Tweezer Bottom. Ada bentuknya Tweezer Bottom ini tidak seharus seperti ini. Ada banyak bentuknya. Jadi misalnya seperti ini. Ada yang bentuknya seperti ini. Perhatikan yang di layar ya. Lalu ada yang bentuknya seperti ini. Ada yang bentuknya seperti ini. Ada yang bentuknya seperti ini. Nah, bentuk-bentuk ini itu bisa disupport dengan candlestick pattern yang lain. Misalkan, kalau semacam ini kan kita bisa menganalogikan bahwa dia itu semacam bullish harami. Seperti itu kan. Misalnya seperti itu. Jika terjadi kebalikannya yang merah ini, yang bullish ini lebih besar daripada yang bearish, maka kadang bisa digunakan untuk semacam diidentifikasikan sebagai bullish engulfing dan lain sebagainya. Seperti itu. Tapi intinya apa? Intinya terdiri dari dua candle ya. Terdiri dari dua candle berada pada downtrend dan harga low-nya sama. Perhatikan. Ini jenis satu, jenis dua, jenis tiga, jenis empat. Ini dua mereka. Semuanya ini adalah Tweezer Bottom ya. Dan semuanya sama. Yaitu harga low-nya sama. Seperti itu. Dan candle ini itu tidak akan akurat jika tidak ada konfirmasi. Jadi jika terjadi Tweezer Bottom seperti ini, maka rekan-rekan semua harus menunggu konfirmasi. Jadi harus diikuti oleh candle setelahnya. Setelahnya, pastikan candle setelahnya itu lebih menutup di atas harga high yang candle pertama itu. Jadi harus breakout ke atas gitu. Seperti itu. Jadi dari sini terus naik di atas candle yang pertama itu. Pastikan itu terjadi. Karena kalau tidak, maka kemungkinan besar akan terjadi pelanjutan trend ke bawah seperti itu. Nah, kita akan mulai ya untuk melihat contohnya. Ini contoh yang pertama. Tweezer Bottom ya. Dia dari sini dia turun terus. Nah, lalu kemudian muncul dua candle dengan harga low yang sama ya. Dua harga yang sama. Nah, ini menarik. Candle bullish-nya itu lebih tinggi daripada candle bearish-nya. Nah, ini jadi sekaligus konfirmasi bahwa hari esok kemungkinan besar akan lanjut ke atas gitu. Tapi kita harus melihat candle ketiga dulu. Nah, candle ketiga ini adalah candle doji ya. Semacam candle doji kecil kayak gini. Nah, itu sebenarnya pada awalnya kita melihat ya trader mungkin melihat adanya suatu keraguan-raguan. Tapi ketika volume dari candle doji ini menurun atau kecil seperti itu, itu maka itu adalah pertanda bahwa akan ada bullish yang cukup besar di kemudian hari. Dan itu ternyata benar terjadi. Jadi, jangan langsung beli di sini, di dua candle ini jangan. Tapi beli ketika candle ketiga. Itu akan melihat, terlihat ya. Secara psikologis, rekan-rekan harus memperhatikan kondisi bid dan offer pada pasar seperti itu. Nah, candle doji ini memperingatkan, candle doji dengan volume yang kecil ini bisa jadi adalah sebuah peringatan bahwa akan terjadi kelanjutan trend ke atas seperti itu. Nah, ini terjadi ke atas seperti itu. Baik. Lalu kemudian ke contoh yang kedua. Nah, ini terjadi tweezer bottom di sini. Jadi, dari sini dia turun terus, turun terus, turun terus, turun terus, turun terus. Nah, di sini ada dua candle lagi-lagi. Bentuknya mirip sama ya. Jadi, ini ada candle merah ke bawah, lalu candle positif ke atas yang melebihi candle ini. Dan ini menjadi bullish engulfing ya. Bisa dibilang kayak gitu, semacam itu. Nah, lalu kemudian hari kedua ternyata doji ya. Doji. Lalu kemudian, nah ini adalah saat yang tepat untuk beli sebenarnya. Nah, setelah itu dia lanjut naik seperti itu. Ini ada contoh lagi ya. Dia turun, lalu kemudian buka seperti ini. Nah, buka seperti ini. Candle keduanya itu masih lebih rendah ya. Bodinya lebih rendah dari pembukaan candle sebelumnya. Nah, ini sebaiknya, ya memang jangan beli. Jadi, kalau tweezers bottom terjadi itu bukan waktunya beli. Tapi, lihat dulu candle berikutnya. Nah, di candle berikutnya, itu dia sempat open gap up, lalu naik. Eh, open gap up besar sekali ya. Lalu naik sedikit, terus turun gitu ya. Lalu kemudian dia naik lagi seperti itu. Akhirnya dibuka positif. Nah, mungkin sebagai sebagian trader akan mulai kebingungan. Nah, ini kok hari ketiga kok semacam ini. Nah, seperti itu. Hari ketiga kok semacam ini. Nah, maka kemudian yang harus dilakukan adalah menunggu hari berikutnya. Menunggu hari berikutnya, ternyata muncul candle doji. Seperti ini. Nah, yang jelas tidak membuat lower low. Nah, karena tidak membuat lower low, maka kemungkinan besar itu akan terjadi kelanjutan trend. Nah, maka di sini kita bisa beli. Terus, akhirnya naik ke atas seperti itu. Dan lanjut uptrendnya seperti itu ya. Nah, ini contoh paling terakhir ini yang menarik. Ya. Jadi, di sini ada tweezers bottom di sini ya. Lalu kemudian candle ketiga ini mengkonfirmasi ya. Karena break harga high candle pertama ya. Kita bisa beli di sini setelah naik terus turun. Terus dia naik lagi. Seperti itu. Jadi, bisa diperhatikan seperti itu. Nah, tapi ternyata dia bisa naik lagi karena candle ketiga sudah mengkonfirmasi. Nah, sedangkan di sini ya. Ada tweezers bottom yang kedua. Dia candle ketiga ini tidak mengkonfirmasi. Penutupannya itu malah di bawah penutupan candle kedua ya. Artinya dia tidak jadi breakout. Jadi, candle ketiga karena sudah dinyatakan bahwa itu gagal break ke atas dari penutupannya tidak bisa positif. Maka, ya sudah, jangan dibeli. Nah, akhirnya terjadi sideways. Lalu kemudian malah lanjut turun. Nah, ini adalah seni dalam menggunakan tweezers bottom. Ya. Dan, ada beberapa hal yang perlu diketahui ya. Tentang tweezers bottom ini. Tentang tweezers bottom ini bisa digunakan ya. Digunakan dengan petunjuk indikator-indikator lain. Misalkan stochastic slow atau RSI atau MFI. Ya, money flow index itu juga bagus. Ketika tweezers bottom ini berada di paling bawah. Lalu, MFI itu juga ada di oversold gitu. Seperti itu. Maka, dia akan bisa mengkonfirmasi lebih baik lagi. Bahwa di hari kemudian akan terjadi pembalikan arah ke arah bullish yang cukup menarik untuk disimak. Seperti itu. Jadi, kira-kira seperti itu ya. Cara menggunakan tweezers bottom ini ya. Perlu, sekali lagi perlu candle konfirmasi di berikutnya. Dan, bisa disandingkan dengan indikator volatilitas yang lain. Seperti itu. Saya rasa cukup sekian. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Halo, jumpa lagi di channel saham online. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sebuah candlestick pattern yang bernama tweezers tops. Apa itu tweezers tops? Tweezers tops adalah sebuah candlestick pattern yang bentuknya seperti yang terlihat pada layar Anda sekarang. Jadi, jika kemarin kita sudah membahas tentang tweezers bottoms. Tweezers tops ini adalah kebalikan dari tweezers bottoms. Jadi, kalau tweezers bottoms kemarin itu dari bearish ke bullish. Kalau tweezers tops itu dari bullish menuju ke bearish. Cirinya sama, yaitu kebalikannya tweezers bottoms. Cirinya adalah, yang pertama dia akan terjadi sebuah uptrend dulu. Bullish trend. Lalu kemudian, pada suatu titik, dia mendapatkan resistance di sini. Lalu kembali. Lalu kemudian, candle hari berikutnya, itu naik di angka yang sama dengan harga kemarin. Lalu turun lagi. Nah, intinya adalah bahwa harga tertinggi di kedua candle ini adalah sama. Jadi, mereka mendatar seperti itu. Candle pertama dan candle kedua, harga high-nya sama. Nah, setelah itu, dia diikuti oleh bearish trend atau downtrend seperti itu. Nah, candlestick pattern tweezers tops ini, ada beberapa bentuk ya. Ada yang bentuknya seperti ini. Ada yang bentuknya seperti ini, seperti ini, atau seperti ini. Intinya adalah, intinya adalah, top-nya, harga high-nya ini sama. Candle 1 dan candle 2, harga high-nya sama. Nah, bagaimana aplikasinya? Aplikasinya adalah, ya, kebalikan dari tweezers bottom kemarin, yaitu seperti ini. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Pertama, diawali dengan uptrend yang bagus. Lalu kemudian, pada suatu titik, dia menemui resistance. Dan hari kedua, harga high-nya itu sama dengan harga sebelumnya. Seperti itu. Lalu, turun. Nah, ini ketika terjadi tweezers tops ini, sebaiknya kita harus berhati-hati. Ya, jangan keburu jual. Tapi perlu diperhatikan, konfirmasi pada candle berikutnya. Nah, kita, ketika terjadi tweezers top, kita warning. Ada warning, dan masukkan ke hati-hati. Kita tunggu candle stick besoknya. Nah, ternyata candle stick besoknya itu membuat lower high, ya, yang harga low-nya itu lebih rendah daripada harga low pada candle yang pertama ini. Nah, ini adalah sebuah, bisa dibilang sebuah konfirmasi, ya. Sebuah konfirmasi bahwa trend itu akan segera turun. Nah, seperti itu. Ya. Jadi, penutupannya itu, jika terlihat penutupannya itu di bawah low candle ini, maka itu adalah pertanda yang sangat buruk, ya. Karena itu kemungkinan besar akan turun. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh kedua, ya, dari tweezers top. Seperti itu. Nah, dia naik, dia turun, terus dia naik lagi, nih, mencoba untuk melanjutkan uptrend. Nah, lalu ternyata, pada titik ini, mengalami tweezers top. Nah, candle kedua ini sudah lebih rendah, ditutup lebih rendah daripada harga low candle sebelumnya. Maka, Anda bisa langsung jual saja, nih, dari sini. Nah, ternyata keesokan harinya turunnya tajam sekali. Nah, seperti itu. Menggunakannya kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah contoh yang terakhir, ya. Contoh ketiga. Nah, ini seperti itu, ya. Seperti contoh-contoh yang sebelumnya. Intinya adalah uptrend dulu, ya. Lalu kemudian terjadi tweezers top, yang mana harga high-nya sama, ya. Candle pertama, candle kedua, harga high-nya sama. Lalu kemudian hari ketiga, dia ditutup lebih rendah daripada harga low candle pertama. Nah, ini adalah konfirmasi bahwa Anda harus segera jual saham Anda, ya. Karena setelah itu akan diikuti dengan bearish trend, ya. Atau downtrend ke bawah, seperti itu. Saya rasa cukup sekian, ya. Materi tweezers top ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di materi berikutnya.